Pemirsa masa tanggapan masyarakat terhadap Bacaleg yang diumumkan ke publik resmi berakhir. Tahapan selanjutnya, KPU akan melakukan pencermatan rancangan DCT terhadap 467 Bacaleg dari 16 partai politik. Hingga di hari terakhir masa tanggapan daftar calon sementara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Waro Jambi. Tidak ada masyarakat yang menanggapi DCS yang diumumkan ke publik. Komisioner KPU Muwaro Jambi Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno mengatakan KPU tidak mengakomodir apabila ada tanggapan masyarakat tentang DCS karena masa penyampaian tanggapan telah berakhir pada 28 Agustus kemarin. KPU memastikan 467 Bacaleg yang dinyatakan lengkap akan melaju pada tahapan pencermatan daftar calon tetap atau DCT yang akan diumumkan pada 4 November mendatang. Masa tanggapan masyarakat di tanggal 28 Agustus. Untuk tahapan selanjutnya apa lagi? Tahapan selanjutnya dengan tidak adanya tanggapan dan masukkan masyarakat langsung masuk di pengajuan pengganti. Seandainya ada Bacaleg ataupun Pakul yang ingin mengganti daripada calon sementaranya dan juga itu dimasuk di masa pencermatan. Namun KPU memberikan waktu bagi partai politik yang ingin melakukan pergantian terhadap Bacaleg yang diumumkan pada DCS. Masa pengajuan pergantian Bacaleg dimulai tanggal 14 September hingga 3 Oktober 2023 mendatang. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.